Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. KPU Bungkul Selatan menggelar simulasi pencoblosan pemilu. Hasil simulasi didapati bahwa rata-rata setiap warga membutuhkan waktu 5 hingga 10 menit di TPS. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungkul Selatan menggelar kegiatan simulasi pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara dalam pemilu tahun 2024. Ketua KPU Bungkul Selatan Erina Okriani mengungkapkan bahwa simulasi ini merupakan simulasi terakhir yang digelar sebelum hari pemungutan suara pada 14 Februari nanti. Melalui simulasi ini KPU berharap meminimalisasi kesalahan dalam pencoblosan surat suara. Selain itu juga mematangkan persiapan petugas dan penyelenggara pemilu mulai dari jajaran KPU, Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS hingga KPPS. Dalam simulasi ini, warga yang mengikuti pencoblosan hak suara untuk dapat memilih pilihan pasangan calon presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPD RI. Dari Bungkul Selatan, Abian Utama, TVR Bungkul melaporkan.